oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya cukomental untuk sobat semua baiklah kali ini saya akan coba berbagi sesuatu ya yaitu tentang bagaimana cara merawat ratusan ikan cupang banyak ikan cupang di dalam satu akuarium nah di depan kita ini udah ada akuarium yang berisi banyak ikan cupang ya sebenarnya kemarin lebih banyak lagi tapi udah banyak saya sortir ya dan sebelum kita masuk ke bahasan jadi ini ikan akuarium ini ukurannya 60x30 ini saya gunakan sebagai akuarium pemantauan dimana ikan jantan saya masukin di sini jadi bakal kelihatan nih ikan ikan yang bagus ya itu nanti bisa kita sortir kemudian ikan ikan yang mungkin udah gede atau yang terlalu agresif agresif yang suka gigitin yang lain itu bakal bisa kita ambil juga gitu jadi kondisi sirip si ikan juga bakal bagus enggak rusak sepertinya kalau kayak di kolam ya emm jadi di video yang lalu pernah ada temen salah satu temen yang komentar ya Wah itu ikan cupangnya enak banget Bang dikasih powerhead kompa air ada filternya gitu gini air dan filter enak banget banget ya ikan cupangnya hahaha sebenarnya sih bukan ikan cupang yang enak ya saya yang enak Kenapa saya bilang saya enak karena dengan cara seperti ini saya enggak enggak harus sering ganti air malah enggak pernah ganti air secara full ya sudah pertama kali kali ini saya udah aplikasikan di sini kok bisa Bang ya karena memang sebenarnya filter ini punya fungsi yang sangat baik ya di dalam memelihara ikan air tawar ya laut juga biasanya pakai kan dan kebetulan saya cuman punya satu nih kalau punya banyak saya bakal pasang di seluruh tempat memisahkan ikan saya biar kerja saya juga lebih enak gitu walaupun eh sekarang saya juga udah pakai probiotik kan cukup membantu juga tetapi tetap ada kelemahannya kalau dengan air pump ya kotoran bisa terhisap jadi air tetap bening kalau dengan probiotik ya walaupun kotoran mengendap kalau misalnya kalau tiba-tiba ada pergerakan atau ada agitasi di air juga bakal berhamburan itu kotorannya tapi kalau dengan ini bisa kita meminimal sir ya walaupun ada kotoran-kotoran di bawah yang mungkin enggak bisa terhisap ya karena nih komi juga kecil nah jadi ini dengan filter ini kita bisa membuat proses siklus entrogen di dalam akuarium ini dalam ekosistem ini menjadi lebih bagus ya lebih baik nah yang kedua kondisi air juga tetap bening karena kotoran-kotoran debu-debu yang berterbangan yang biasanya kalau kita pelihara ikan di kolam atau di bak itu bakal terhisap dan disaring di filter yang ketiga lebih enak untuk mantap kalau di bakal seperti ini ada yang galak dikit-bisain nah jadi kenapa ini bisa membuat saya jarang mengganti air ya ngomong-ngomong soal ganti air saya mengganti airnya ini parsial dalam artian tidak saya ganti full ya paling saya ganti airnya seminggu itu satu ember aja dengan memfokuskan kotoran-kotoran yang ada di bawah ya kenapa ini bisa terjadi karena sebenarnya kita membangun sebuah ekosistem yang alami disini dimana filter ini box filter ini ia akan berfungsi sebagai wadah untuk bakteri nitrifikasi untuk bisa tumbuh dan berkembang nih teman-teman lihat nih udah kotor banget ya tapi sebenarnya ini isinya banyak bakteri pengurai amoniak sebenarnya kalau misalnya kondisi ikannya sedikit ya mungkin saya tidak perlu mengganti airnya ini sampai berbulan-bulan ya tapi karena ini ini rame overkapasitas jadi ikan dikasih makan terus kotorannya banyak menumpuk nah kotoran menumpuk ini bakal jadi amoniak nantinya yang bisa menjadi racun buat si ikan nah amoniak ini bakal diurai oleh bakteri-bakteri nitrifikasi yang biasanya tumbuh berkembang di dalam box filter ini ya seperti misalnya bakteri nitrosomonas atau bakteri bakteri nitrobacter dimana dia akan mengubah amoniak itu menjadi nitrit kemudian menjadi nitrat nah kalau nitrat itu tidak berbahaya untuk ikan tapi amoniak dan nitrit ini berbahaya buat ikan jadi untuk pergantian saya lakukan parsial itu seminggu sekali ya dengan memfokuskan pertama saya akan menggosok bagian dinding ini biasanya udah berlendir kayak gini ya pakai membersih aja kayak kapas gini ini kapas dracon yang saya dapat dari kasur bekas ya ya saya gunakan untuk filter juga nih filter ini saya gunakan kapas dracon juga jadi saya enggak beli kapas filter yang juga di toko ikan ya enggak jadi ini di bersihkan aja sampai landirnya hilang di seluruh bagian akuarium termasuk bawahnya ya pokoknya seluruh permukaan dan akuarium digosok aja oke kalau udah kita bersihkan permukaannya siapin ember dan selang ya selang buat sipon akuarium nya jadi kita sipon ini kita angkat dulu nih daun ketapangnya nih nah kalau untuk sipon kita kita tunggu kotorannya menghadap dulu ya biar enak ini perlu dibersihin dulu filternya ya biasanya ada kotoran kotoran yang menyumbat sekarang kita sedot nah kotoran yang ada di bawah dasar akuarium nya oke ini hasil ayo udah kita sipon tadi ya kotor banget nih kita cek dulu ada ikan yang terhisap atau juga nah selanjutnya adalah kita melihat kondisi filternya nih filternya kalau misalnya udah full kayak gini kotoran yang boleh dibersihin juga tadi bersihnya cuman di peras-peras aja ya ini udah isinya bakteri semua nih guys cuman karena kalau nggak kita bersihin ini bakal menyumbat ya kalau untuk teman-teman yang mungkin punya akuarium nya baru ya dan nggak mau terlalu lama kalau nunggu siklus nitrogen itu terjadi bisa pakai cara ya ambil kapas filter di akuariumnya udah jadi jadi akuarium udah jadi kayak gini ya diambil kapasnya binggain ke filter akuarium yang baru Nah itu bakal lebih cepat proses siklus nitrogennya atau teman-teman bisa beli bakteri-bakteri nitrifikasi ya kayak nitrobacter atau basilus atau nitrosomonas biasanya ada dijual tersendiri bentuknya cair kayak probiotik juga ya sama sih probiotik juga ya cuman ini probiotiknya lebih ke bakteri-bakteri aerob kalau M4 itu kan dominannya ke bakteri-bakteri dan aerob ya atau tanpa udara yang airnya nggak perlu pergerakan Oke sip ya jadi setelah ini tinggal diganti airnya sebanyak air yang udah kita ambil tadi ya ini kita buang kita ganti dengan air yang baru Oke ini air barunya saya gunakan air PDAM yang redeng ya dan sudah dilambahkan dengan sedikit garam garam ini bagus untuk membantu menyimbangkan proses osmosis atau tidak masuknya air pada ikan nah sekarang kita bisa coba kasih daun ke tapang dua lembar cukup oke selesai nah jadi teman-teman lihat ya yang enak siapa ikannya apa saya saya karena sayangnya perlu melakukan ini seminggu sekali Hai itu guys yang mudah-mudahan bermanfaat kalau ada pertanyaan komentar kritik saran silahkan tulis aja di kolom komentar kita ketemu lagi di lewat tempatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati